Intro Shalom anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba ngebahas Hal yang menarik Yaitu 7 pesona Atau daya tarik Dari wanita pendiam Nah harapan saya Apa yang coba saya bagikan ini Dapat membantu Dan memberkati Teman-teman muda Sehingga bisa melihat sisi positif Ketika kita PDKT atau punya pacar Yang pendiam Nah saya percaya Ada beberapa hal ketika kita punya Pacar yang pendiam Punya cewek yang pendiam Maka ada beberapa hal Ada 7 hal Yang menjadi keuntungan Yang akan kita miliki Nah 7 pesona Wanita pendiam Yang pertama Wanita pendiam Maka Daya tariknya adalah Dia kelihatan Lebih anggun Atau lebih Berkelas Kalau dalam bahasa Kalau dalam bahasa Laki-laki Kelihatannya Lebih Lebih cool Beda dengan wanita Yang banyak Ngomong Wanita yang Cerewet Ketemu dengan Wanita yang Pendiam Maka Akan nampak Sekali Sebuah perbedaan Yang Yang pendiam Ini akan Yang tampak Lebih anggun Karena dia Tidak sembarangan Berkata-kata Dia teratur Dengan baik Berkata-kata Sementara yang Banyak ngomong ini Yang Cerewet ini Tampak Sekali Ada perbedaan Yang sangat Jauh Jadi Kalau kita Punya Cewek Kita lagi PDKT Atau kita Punya pacar Dia Pendiam Maka Daya tariknya Atau pesonanya Adalah Wanita tersebut Kelihatan Lebih Anggun Berkelas Ataupun Ilegang Itu yang Pertama Yang kedua Tujuh Pesona Wanita Pendiam Yang kedua Adalah Dia Tidak Suka Mendrama Berlebihan Jadi Dia tidak suka Mendrama Yang berlebihan Sifatnya Ada Perempuan-perempuan Tentu Yang Masalah Kecil Dia Besar-besarkan Seperti Dia sedang Mendrama Yang Bagaimana Begitulah Tapi Kalau Wanita Pendiam Dia tidak suka Lakukan itu Toh Juga Bawaannya Pendiam Tidak Mungkin Dia melakukan Hal-hal Yang Menderama Yang Berlebihan Tidak Mungkin Itulah Makanya Dia kelihatan Lebih Anggun Tapi Wanita Yang Tidak Pendiam Saya Banyak Dapati Ada Banyak Wanita Yang Gampang Sekali Menderama Padahal Padahal Hal-hal Biasa Hal-hal Kecil Yang Tidak Perlu Dipusingin Tapi Dia Menderama Seperti Apa Nah Keuntungan Kalau kita Punya Pacar Pendiam Maka Pacar kita Itu Tidak Suka Menderama Yang Berlebihan Itu Keuntungan Yang Ketiga Persona Dari Wanita Pendiam Adalah Dia Kelihatannya Lebih Misterius Atau Ngebuat Orang Penasaran Orang Jadi Bertanya Tanya Siapa Si ini Apalagi Kita Yang Sedang PDKT Kita Dapati Cewek Ini Dia Jarang Sekali Bicara Berlebihan Dia Tidak Suka Yang Aneh Dia Orangnya Lebih Santai Nah Kita Jadi Penasaran Siapa Si Ini Dia Apa Si Aktifitasnya Waktu Kita PDKT Nah Itu Daya Tariknya Atau Kesannya Keliatannya Lebih Misterius Kita Lebih Penasaran Untuk Kenal Dia Itu Yang Ketiga Nah Yang Keempat Tujuh Persona Atau Daya Tarik Punya Pacar Wanita Pendiam Maka Yang Keempat Adalah Kita Susah Untuk Menebak Jalan Pikirannya Makanya Orang Pendiam Itu Kita Butuh Sebuah Kepekaan Mengamati Dia Kebiasaan Kebiasaan Dia Lakukan Karena Orang Pendiam Itu Jarang Istilahnya Beda Dengan Orang Yang Suka Ngomong Orang Suka Ngomong Itu Semua Dibicarakan Apa Yang Dia Suka Dibicarakan Apa Yang Tidak Suka Dibicarakan Bahkan Tetangganya Pun Dibicarakan Kalau Orang Suka Ngomong Tapi Kalau Pendiam Kita Agak Susah Untuk Menebak Apa Yang Dia Pikirkan Atau Susah Menebak Jalan Pikiran Dia Nah Ini Juga Semacam Persona Semacam Daya Tarik Untuk Kita Coba Mengenal Dia Lebih Jauh Lebih Dalam Dan Kita Berupaya Menyempatkan Waktu Kita Untuk Punya Quality Time Dengan Dia Inilah Daya Tariknya Tadi Nah Itu Yang Keempat Nah Persona Wanita Pendiam Yang Kelima Adalah Cowok Kita 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 Akan Lebih Nyaman Dekat Dengan Wanita Yang Pendiam Artinya Dia Tidak Tidak Terlalu Banyak Menuntut Tidak Terlalu Banyak Ngoceh Tidak Suka Membicarakan Orang lain Tidak Suka Menggosip Dengan Orang lain Kita Jadi Lebih Nyaman Kita Istilahnya Jadi Lurus Lurus Aja Gitu Tidak Ada Masalah Masalah Yang Baru Tercipta Akibat Ngomong Sembarangan Tapi Begitu Dengan Dia Kita Kesannya Lebih Nyaman Lebih Tenang Lebih Tentram Itulah Daya Tarik Atau Persona Dari Cewek Yang Pendiam Kita Jadi Lebih Nyaman Itu Yang Kelima Nah Yang Kenam Tujuh Persona Wanita Pendiam Yang Kenam Adalah Biasanya Wanita Pendiam Itu Orangnya Lebih Sabar Percaya Tidak Tidak Percaya Biasanya Wanita Pendiam Itu Lebih Sabar Nah Saya Tidak Tau Adakah Teman Teman PDKT Atau Punya Pacar Pendiam Cobalah Perhatikan Dengan Baik Biasanya Dia Lebih Sabar Karena Orangnya Tidak Suka Menderama Terus Kemudian Orangnya Lebih Tenang Lebih Santai Dan Inilah Yang Buat Dia Jadi Lebih Sabar Nah Keuntungannya Apa Wanita Kalau Sabar Maka Wanita Itu Bisa Berpikir Dengan Baik Wanita Itu Bisa Mengambil Keputusan Dengan Baik Dan Dia Bisa Menyelesaikan Masalah Dengan Baik Kalau Dia Sabar Tapi Kalau Tidak Sabaran Ya Repot Namanya Kerasa Kerusu Tabrak Sana Tabrak Sini Ya Repot Jadi Kalau 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 Punya Pacar Pendiam Maka Keuntungannya Kita Akan Punya Pasangan Yang Lebih Sabar Orangnya Ngadapi Masalah Ngadapi Tantangan Dia Lebih Sabar Itu Keuntungan Yang Kita Miliki Ketika Punya Pacar Pendiam Nah Yang Terakhir Tujuh Pesona Wanita Pendiam Yang Terakhir Adalah Dia Biasanya Tidak Sombong Biasanya Wanita Pendiam Dia Tidak Sombong Kenapa Tidak Sombong Karena Dia Tidak Suka Pamer Tidak Suka Menceritakan Kepada Orang Lain Ya Dia Hanya Untuk Dirinya Aja Biasanya Lebih Rendah Hati Saya Ketemu Satu Bapak Di Surabaya Pak Yohanes Orangnya Tidak Terlalu Banyak Ngomong Orangnya Santai Dan Orangnya Rendah Hati Dan Waktu Saya Bersama Teman-teman Kita Mau Ibadah Rumahnya Gede Banget Orang Tajir Melintir Rumahnya Gede Banget Nah Waktu Kita Mau Ibadah Ke Rumahnya Kita Tanya Ada Bapak Di Kebun Saya Bila Pak Pak Yohanes Ada Dia Dengan Santai Dengan Tenang Dia Bilang Saya Pak Pak Yohanes Nah Dari sini Kita Bisa Tahu Bahwa Orang-orang Yang Seperti Ini Biasanya Tidak Sombong Biasanya Lebih Rendah Hati Tapi Kalau Orang-orang Yang Suka Ngomong Apalagi Gosip Ya Baru Punya Sedikit Udah Cerita Sana Sini Menyombongkan Diri Angku Dan Lain So Yang Ketujuh Ini Biasanya Lebih Rendah Hati Jadi Kalau Kita Punya Pacar Atau Punya Cewek Yang Pendiam Maka Dia Lebih Rendah Hati So Ada Tujuh Persona Atau Daya Tarik Wanita Pendiam Yang Pertama Kelihatan Anggun Yang Kedua Tidak Suka Menderama Yang Ketiga Terkesan Misterius Yang Keempat Susah Menebak Jalan Pikirannya Yang Kelima Lebih Nyaman Dekat Dia Yang Kenam Orangnya Lebih Sabar Dan Yang Ketujuh Orangnya Tidak Sombong Jadi Kalau Anda Punya Pacar Atau Cewek Pendiam Jangan Pesimis Justru Engkau Harus Bersuka Cita Sebab Engkau Akan Mendapat Tujuh Keuntungan Atau Tujuh Daya Tarik Dari Wanita Pendiam Tadi So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman Teman Muda Engkau Yang Punya Pacar Pendiam Teman Cewekmu Yang Pendiam Maka Bersyukurlah Ketujuh Hal Ini Akan Menjadi Bagian Dalam Menjalani Hubungan Nah Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Saya Percaya Hari Ini Adalah Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Berkat Berkat Tuhan Dan Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Terobosan Terobosan Dari Tuhan God Bless you Tuhan Dari Tuhan Tuhan Tuhan